Halo guys, ketemu lagi sama aku nih Di video tutorial kali ini Aku mau ngasih tau sama kalian Gimana caranya bikin Quotes video club clip gitu lah Sebelum dimulai, jangan lupa Klik tombol subscribe Terus, nyalain juga loncengnya Biar gak ketinggalan video dari aku oke Disini, kita butuh Aplikasi Pixlite Sama KineMaster Pertama-tama kita buka Pixlite Kalau ada kayak gini Kita tinggal klik battle Terus New text ini kita hapus dulu Kita tambahkan text Kita hapus Terus Tambahin Quotes yang mau kalian buat Kalau hasil dari text Tidak Seperti yang kalian inginkan Kalian tinggal tarik kesini Nah, jadinya kayak gini Kita pindah ke icon A ini Kita ubah Alik Pake yang tengah Terus kita ubah fontnya Disini ada banyak font Tapi aku udah download dia fontnya Biasanya aku pake font ini Kita katik lagi Kita kecilin Kurang kecil ya Nah, kayak gini Terus Strokenya Kita nyalain Untuk ketebalannya Terserah kalian Aku pake 10 juga cukup ya Udah itu Warnanya kita ubah Pake gradient Tinggal kalian tambahin warna Terus klik icon tambah ini Terserah kalian mau pake berapa warna Kalau aku pake 6 aja Terus kalian atur Nah, kayak gini Terus di warna yang pertama ini Petunjuk yang pertama ini Kita tambahin color Misalnya warna merah Terus kita pulin semuanya Yang keduanya juga sama Terus kita pulin semuanya Terus kalau udah kayak gini Kita pilih yang di atas ini Kita pilih yang tengah Nah Kayak gini Terus klik ok Nah Tinggal kita tambahin Kayak hiasan-hiasan kayak gitu ya Tambah teks Terus Terus Kita ubah Warnanya Terserah kalian mau dirubah atau enggak Kalau aku sih biasanya Enggak Kita tambahin lagi teks Kalian mau cantumin IG kalian Atau FD Apa aja Bebas Jangan lupa FD Jangan lupa Biar kelihatannya tuh Bagus gitu Untuk teks yang ini Juga kalian tambahin Misalnya kita pake R Fontnya Kita ubah Kalau disini Kalian juga harus download fontnya Font kayak gini Font Buat hiasan kayak gitu Kita tambahin di bawah Sini Nah Kalau udah kayak gini Tinggal Kita klik icon Kotak 2 ini Terus Pilih transparan Sudah itu kita save Save image Nah kalau udah kayak gini Jangan dulu dihapus Kita klik teks ini Terus kita Pilih icon A ini Colournya kita ubah Kita pilih color yang tadi ya Tambah ini Klik Tambah ini Terus Klik yang tengah ini Yang ini ya Yang tengah Nah Terus kita klik ok Kita centang Kita save lagi Nah kalau udah kayak gini Kita langsung masuk ke aplikasi Kin Master Nah kita udah masuk Di tampilan ala Kin Master ya teman-teman Disini Kalian tinggal klik icon Project baru ini Untuk ratio Kalian tinggal pilih aja Kalau aku pake satu Kalian tambahin media Terserah mau pake foto kalian Atau pake fotonya dari Google Kalau aku pake foto Aku sendiri Durasinya kalian panjangin Caranya tinggal tarik Yang kuning ini Kuning ujung Terus biar fotonya gak gerak-gerak Jangan lupa Kita pake pangkas yang ini Terus Kita Klik sama dengan Tambahin audio Terus Terus Kalau kalian mau pangkas Lagunya dari Rev ya Kalian bisa pangkas caranya Klik lagu ini Terus Icon pangkas Kalian bisa pangkas Ke bagian kiri Atau kanan Tapi karena disini Aku gak pake Jadi Aku langsung Ambil dari awal-awal Terus Kalian klik Lapisan Media Terus Pilih Pixlab yang tadi Lampakan yang pertama Terus Durasinya Kalian panjangin Sampai Sama Kayak durasi kotok Terus Ininya Kalian pas-pasin aja Misalnya Segini Terus Kalian Klik lagi Lapisan Media Tambahin Yang satunya lagi Panjangin juga Durasinya Samain Terus Untuk Ukurannya Kalian Agak Besarin Dikit Gitu Kemudiannya Animasi Keseluruhan Terus Pilih The Newt Jadi Kayak gini Kalian Tambahin Animasi Masuk Dua-duanya Biar Bagus Gitu 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 Kalian Tambahin Vignette Gitu 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 Terima kasih telah menonton! Ini butuh proses ya guys, proses Oke, thanks for watching guys Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman yang lain Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya, bye-bye